Pemirsa seusai hari pemungutan suara Rabu lalu, sejumlah petugas di daerah masih harus menghadapi pekerjaan berat yaitu mengirim logistik pemilu ke tahap berikutnya. Keterbatasan akses transportasi dan beratnya medan yang harus ditempuh tidak menyurutkan rasa tanggung jawab petugas ikut menyukseskan pemilu 2024. Pria-pria ini bukan sedang membuat konten untuk akun media sosial. Mereka adalah panitia pemungutan suara yang bertugas di TPS 01 dan TPS 02 di Dusun Bara dan Dusun Cindako, wilayah pelosok kecematan Tompobulu, Sulawesi Selatan, yang tidak dapat diakses menggunakan roda 4. Mereka harus berjibaku dengan alam setelah kendaraan roda 2 yang mereka gunakan sebelumnya mengalami kendala. Logistik pemilu itu dikirim ke tahap selanjutnya yakni ke panitia pemilihan kecamatan di Tompobulu. Itu gimana ceritanya Pak sampingnya berang sungai itu? Itu ceritanya kita dari kantor PPS ke TPS itu awalnya menggunakan motor. Kita berangkat dari PPS itu setengah 12 siang sampai di TPS itu setengah 4. Berapa jam Pak? Kurang lebih 3 jam setengah. Apa yang menjadi kendala di sana Pak? Sampai di sana Pak itu motor rusak 4. Jadi untuk kemungkinan pula naik motor lagi sudah tidak bisa. Alhamdulillah teman-teman kita semua baik petugas dan pengamanan yang ada di TPS 1 dan TPS 2 sudah datang membawa logistik di PPK kecamatan Tompobulu. Artinya pada hari ini juga lengkap di 14 kecamatan logistik dari PPS ke PPK sudah bergeser semuanya. Artinya sudah rampung semuanya? Sudah rampung, sudah ada di PPK semuanya di 14 kecamatan. Setelah melalui perjuangan melelahkan, seluruh logistik hasil pemilu ini kemudian disatukan dengan logistik surat suara lainnya dan ditempatkan di kantor kecamatan Tompobulu. Sementara para petugas yang kelelahan segera mendapatkan penanganan medis setempat. Sementara perjuangan tidak kalah melelahkan juga menyelimuti pengiriman kotak suara hasil pencoblosan di desa terisolir yakni desa Cipang Kiri Hulu, kecamatan Rokan Empat Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Petugas TNI Polri terpaksa menurunkan alat berat untuk menderek truk yang tertahan akibat kondisi jalan yang rusak berat. Kondisi ini membuat hasil rekapitulasi pencoblosan tersendat selama dua hari. Kita masih punya kewajiban yaitu pendistribusian logistik dari TPS menuju ke PPK di mana medan cukup berat hari ini di daerah Cipang, Kiri Hulu dan Hilir, kecamatan Rokan Empat Koto di mana yang jalurnya biasa ditumpuh dua jam karena hujan lebat sehingga jalan cukup ekstrim sehingga sudah ditempuh waktu tujuh jam. Ini pun kita mau lanjut sampai ke PPK. Pergeseran kotak suara menuju PPK dikawal ketat para aparat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Maros, Sulawesi Selatan dan Rokan Hulu, Riau, Tim TV One mengabarkan.